Intro Halo pemirsa Bating TV, apa kabar? Kita berjumpa di program Sabwah Kita Dan di program ini, Ilma akan mengenalkan berbagai jenis hewan-hewan Mulai dari jenis hewan yang ada di darat maupun di air Dan untuk episode kali ini, stay show Ilma akan menghadirkan Hewan yang sebelumnya dikenal dengan hewan yang dikonsumsi Tapi akhir-akhir ini viral menjadi hewan yang bernilai jual tinggi Kira-kira hewan apakah itu? Dan kita akan datang ke tempatnya Mas Irul dan Mas Faris Sini ada di Easy Aquatic, langsung aja kita masuk ya Assalamualaikum 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 Selamat pagi Mas Faris, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pagi apa Mas Faris? Ini mainan ikan cana Ikan cana, nah itu dia Kalau tadi Ilma bilang, ini kita akan membahas mengenai hewan yang sebelumnya sempat dikenal sebagai ikan konsumsi Tapi akhir-akhir ini viral dikenal dengan ikan hias juga ya? Iya, kebus hias Ikan cana Ini tergolong ke dalam gabus-gabusan ya Mas ya? Iya Kalau di Easy Aquatic ini ada berapa jenis ikan cana Mas? Banyak Mbak Banyak? 5 atau 6 Sekitar 5 sampai 6 jenis ya Kalau ini di sini apa Mas? Ini Yelomaro namanya Yelomaro Yelomaro Lokalitinya dari Yeloh Sentarum, Danau Sentarum, Kalimantan Dari Kalimantan Asal Indonesia ya Kalau Wow Dia agak ini juga ya? Galak 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 Cara ininya emang pakai kayak gini ya? Atau gimana? Saya pakai tangan kayak gini Oh, oke Dua tangan kayak gini Tsss Kok mau mau selengkusi? Tidak Apa harus cowok? Enggak sih Karena cewek juga bisa Cewek juga bisa Kalau di bawah sini Oh enggak ada Kosong ya Ini apa? Ini Aoranti 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 Oke Aoranti Makulata Untuk warna dia lebih mencolok ya Mas? Iya Mencolok Warna-warni Warna-warni Warnanya lebih kogas dibandingkan tadi ini jenis? Yellow Sentarum Yellow Sentarum Dari Kalimantan Kalau yang Aoranti dari? Dari India Dari India Jauh juga Pak Mirsa dari India Oke Ada Sentarum dan juga ada Aoranti Di bawahnya ini yang masih baby-baby Ini apa? Jenis apa? Ini namanya Stellarty Sama dari India juga ini Dari India juga? Satu daerah sama ini Oh satu daerah ya Oke Banyak juga jenisnya di sini ya Mas ya Tapi emang ini ada perbedaan Mas? Untuk yang dewasa Bisa diletakkan sendiri dalam satu kolam Untuk yang kecil-kecil bisa digabungkan itu emang harus seperti itu atau? Iya harus seperti itu Biasanya kan kalau ini sifatnya teritorial Jadi kalau masih kecil kayak gini masih gerombol dia gak apa-apa Tapi kalau sudah besar biasanya sifatnya itu keluar Teritorial ya? Jadi daerah kekuasaan Jadi dia akan mempertahankan daerah kekuasaannya Jadi dia lebih suka bertarung seperti itu ya Mas ya Dan untuk ikan cana ini memang seperti tadi Maswaris bilang Jenis ikan teritorial dia jadi tidak begitu Kalau ikan cana memang tidak begitu aktif perenang ya? Iya Dia lebih suka diem atau berenang-renang di Di sekitaran daerah kekuasaannya ini ya Di sekitaran daerah kekuasaannya aja Dan dia sesakali naik ke atas untuk makan Mengambil udara juga Mengambil udara dan makan Kalau untuk yang babynya dalam satu kolam ini bisa sampai berapa isinya Mas? Wah gak mesti sih Mbak Biasanya kalau Kalau breedingan itu biasanya 300-400 ekor biasanya Dalam satu kolam? Sekali beranak Sekali beranak Sekali beranak bisa 300-400 ekor Banyak juga ya Dan itu nanti dibisah ya? Iya biasanya ada yang dibisah ada juga yang masih dibabung Tapi biasanya langsung dibisah Untuk usia pemisahnya kira-kira bisa dimulai dari usia berapa? Kurang tahu sih kalau usianya berapa Soalnya belum pernah itu sih breeding saya Biasanya kan saya dulunya yang udah dipisah gitu Oke jadi masih belum pernah ini ya Yang benar-benar dia bertelur ya? Oke Oke Nih Kalau ini usia berapa nih Mas yang ini? Usia berapa ya? Itu saya Ngekit Satu tahun lebih Tapi kalau umur ikannya saya kurang tahu Kayaknya satu setengah tahun lebih Sekitar satu setengah tahun? Satu setengah tahun lebih Jadi ukuran panjangnya pasti berbeda-beda ya Mas? Berbeda-beda Itu maksimal kalau di aquarium itu 50 kalau enggak 60 cm maksimalnya Maksimalnya? Kalau di aquarium? Iya kalau di aquarium Tapi kalau di alam bebas itu bisa sampai 80 cm Lebih kurang bisa Wow Oke Jadi ada perbedaan pemirsa untuk ukuran ikan cana Kalau dia ada di alam bebas dia bisa berukuran sampai 80 cm Tapi kalau dia tinggal di dalam aquarium seperti ini Ukurannya hanya mencapai 50 sampai 60 cm Kalau di sebelah sana ada jenis apa Mas Faris? Ini kok? Ini Ini Limbata 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 itu kutas cowok Kutas sawah Kutas sawah Kutas sawah Tapi termasuk ke cana juga Iya termasuknya cana Air Muzik Tunggu Muzik Tunggu Selesai Ta Muzik Tunggu Muzik soalnya langsung dapat dari alam udah sebesar ini jadi tidak ditetapkan tidak ada apa-apa jadi warnanya seperti ini oke gitu jadi emang gak ada treatment gak ada apa-apa benar-benar dari alam bentuknya seperti itu dapet kapan mas? itu udah selama sih udah berapa bulan, lima bulan kalau gak salah sih lima bulan, tapi bedanya apa sih mas? ikan gabus yang bisa dikonsumsi dan yang tidak? sebenernya sama saja sih kalau disama juga jadi sebenernya walaupun ini bagus-bagus kalau digoreng masih bisa ya? masih bisa sayang oke kalau di sebelah sini ini banyak nih ya kalau kita lihat ini udah gak baby-baby banget tapi kok masih bisa disatukan dalam satu alam? ya kalau ini sih ukuran masih 14-15 masih tergolong agak kecil biasanya itu biasanya itu juga ada yang ukuran 17-19 masih digabung cuman ya itu apa? biasanya apa itu? tarung oh iya kalau ini paling apa kok paling kena jamur paling kena jamur harusnya mulai dipisah harusnya mulai dipisah soalnya teritori dia iya 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 dia akan bertengkar ya tapi untuk mas Fari sendiri disini sempat ikut kontes nih mas? kan ada tuh kontes di rencana iya temen sih yang ikut saya belum pernah oh belum pernah iya tapi ada rencana pengen ikut? iya nanti bulan depan awal bulan depan mau ikut di Soekorojo oke ada ya di Soekorojo ya? iya mungkin kita bisa ikut loh pemirsa itu tanggal berapa? tanggal 3 oke 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 kabarin ya mas? iya iya oke nanti katanya mas Fari juga mau bersih-bersih? iya nanti mau bersihin ini mau nguras ini oke nah pemirsa ini tadi kalau kita lihat udah ada proses pembersihan akuarium ya mas Fari? kuras ya kuras ya kuras bahasanya nah ini kalau untuk pembersihannya sendiri teknik yang dipakai kali ini adalah in-off tapi untuk teknik lainnya biasanya pakai teknik apa aja mas? masanya in-off terus manual kadang airnya dibuang dulu terus pasinya diambil terus dibersihin kalau kayak gini tapi langsung masanya kalau in-off air bersih masuk yang kotor ke dorong terus disedot terus ke luar oke 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 sesuai namanya ada in dan juga ada out ya? iya iya itu dia tapi untuk ke efektifannya emang lebih efektif yang ini ya mas ya? biasanya cuman ini lebih lama agar lebih lama? iya oh justru lebih lama? lama biasanya kalau manual itu yang lebih lama ini malah justru yang ini lebih lama kenapa? iya karena nunggu cernih bener-bener cernih kalau ini oh gitu biasanya makan proses berapa menit? paling 10 menit sampai 15 menit 10 menit sampai 15 menit nah biasanya kalau untuk proses atau jadwal menguras kolam akwarium ini dilakukan berapa minggu sekali atau gimana mas? tergantung isinya sih mbak kalau biasanya ikannya banyak itu murasnya seminggu sekali tapi kalau ikannya cuma satu saya paling sebulan dua bulan baru muras oh gitu nah itu dia pemirsa perbedaannya kalau ikannya banyak dalam satu akwarium seperti ini ini bisa dilakukan seminggu sekali ya karena ya memang kotorannya lebih cepat menumpuk kalau banyak penghundinya tapi kalau penghundinya cuma satu itu bisa dua bulan atau satu bulan sekali oke oke selamat menikmati 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 ini biar apa mas diratain? biar rata, kan biasanya agak gelombang gitu, geser-geser apakah itu biar rata oke biar rata, fungsinya? biar bagus aja dipandang fungsinya biar bagus dipandang, ya biar lebih rapi lah ya kalau dilihat oke, nah ini ngomongin soal bersih-bersih aquarium, pastinya kalau aquariumnya tidak bersih bisa menimbulkan penyakit ke ikan cananya biasanya ikan cananya itu bisa kena penyakit apa aja mas Faris? biasanya jamur, jamurnya ada yang total putih itu ada terus jamur kapas juga bisa biasanya kalau yang jamur kapas itu gara-gara luka terus infeksi terus nanti tumbuh itunya ciri-cirinya kayak apa kalau kena sakit jamur kapas dan jamur yang bintik-bintik putih? kalau yang jamur pintik-bintik itu biasanya karena suhunya biasanya sama kualitas air biasanya airnya kurang bagus terus ikannya itu tumbuh itu jamurnya terus kalau yang jamur kapas itu biasanya dari luka sih sebanyaknya karena tarung atau kena besekan ini ya? kadang loncat terus kena ini terus lupa nah itu dia, kalau kita tahu ikan cana ini memang koloncat yang handal ya mas ya? ya jadi untuk akuarium dari ikan cana ini wajib dikasih tutup ya tutup karena dia bisa aja lompat tinggi gitu pemirsa tapi untuk ikan-ikan yang ada di sini biasanya kalau sakit misalkan sakit ya mpadi udah mas Faris jelasin sakit total-total putih maupun sakit yang karena luka jadi kapas ya tadi ya obatnya apa? kalau jamur yang tol-total putih itu biasanya pakai heater saya biasanya langsung tak kuras terus tak kasih heater kalau nggak saya kasih ekstrak ketapang sedikit nah kalau yang kena jamur kapas itu biasanya langsung dipendekin airnya terus jamur kapasnya itu saya pusat-pusat jadi ikannya tak ambil terus tak usap-pusat terus tak kasih obat itu super tetra oh oke jadi untuk setiap penyakit ini treatmentnya memang beda-beda gitu ya mas penanganannya beda-beda kalau pakan di sini biasanya pakai pakan apa aja mas ikan ikan cana di sini? kebanyakan sih pelet sih biasanya pelet ya? padahal justru ikan cana itu ikan karnivora pemakan daging dan juga bisa ikan kan kecil ataupun cacing kalau di dalam liar ya tapi kalau di sini bisa pakai pelet? pelet kadang kalau ada pakan kayak cacing ya kadang pakai cacing tapi kalau biasanya seringnya ada pelet sih pengennya pelet terus tapi oke ya? pelet aman ya di sini ya? pengaruhnya bagus ya soalnya sama ikan naikin warna juga bisa pelet itu yaudah berarti antisipasinya Pak Mirusa kalau memang susah cari ikan-ikan kecil ataupun cacing untuk jadi pakan ikan cana ini bisa pakai pelet ternyata nah harganya mas di sini mulai dari berapa biasanya? kalau bervariasi nih mbak biasanya no no bukan peletnya ikannya oh ikannya ikannya biasanya bergantung jenisnya juga bisa biasanya kalau dari berapa sampai berapa dari yang paling murah sampai paling mahalnya berapa? yang paling murah itu 30 ribu 30 ribu itu jenis asiatika terus kalau yang paling mahal itu sih auranti sih auranti yang tadi kita lihat yang warnanya sangat eksotis pemerintah itu yang paling mahal bisa sampai berapa? itu 1,5 juta 1,5 juta oke cukup pricey untuk kantong saya tapi untuk pecinta cana ini tentunya bukan harga yang mahal ya mas ya masnya masih sangat terjangkau nah itu dia banyak yang lebih mahal jadi untuk pemirsa dirumah nih yang pengen coba pelihara ikan cana dan pengen beli ikan cana bisa ke tempatnya mas Paris ya dimana mas selamatnya? di personal alamat lengkapnya jalan personal pokoknya di bawah sini ya pemirsa daripada mas Paris nyontek oke mas Paris terima kasih banyak untuk waktunya dan pemirsa semoga tayangan episode kali ini mengenai ikan cana bisa bermanfaat untuk pemirsa dirumah tadi kita juga sudah sempat membahas mengenai bagaimana cara perawatannya dan juga harga-harganya sampai jumpa di Satwa Kita episode selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati